Kepala Upt BBI Kambitin Hingga sampai proses pemijahan Pemijahan dengan bermodalkan 10 indukan jantan dan betina Berhasil menetaskan sekitar 4.000 larva udang galah Saat mencapai usia 40 hari, larva udang galah ini akan ditebar di kolam pedederan air tawar untuk dibesarkan Alzan Fikri meyakini pembudidayaan udang galah bisa dilakukan di Tabalong Meski tidak mempunyai perairan payau Insya Allah kami yakin bisa, kita walaupun tidak punya air payau atau air laut Kita akan sanggup mengikuti mereka untuk mengembangkan ikan udang galah ini Karena melihat potensinya yang begitu besar nanti Alzan menambahkan 4 jenis ikan lainnya yang saat ini dicoba untuk dibudidayakan BBI Kambitin Adalah ikan jelawat, gabus, belut, dan bakut Namun sayangnya hingga saat ini Budidaya keempat jenis ikan tersebut masih belum berhasil di tahap penetasan Mohamad Aditya, TV Tabalong, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!